Halo Tadars, pemirsa siap VBis News, jumpa kembali dalam rekomendasi Forex GBPUSD VBis News untuk hari ini. GBPUSD diperdagangkan mengarah ke 1.2350 di sekitar 1.2360 dengan para investor sedang menganalisa data-data ekonomi yang keluar dari Amerika Serikat. Bureau of Economic Analysis Amerika Serikat pada hari Kamis mengeluarkan laporan GDPR Amerika Serikat kuartal ke-4 2022 yang bertumbuh sebesar 2,9 persen. Sementara angkanya turun dari angka kuartal ketiga sebesar 3,2 persen, angka yang keluar lebih tinggi daripada yang diperkirakan pasar sebesar 2,6 persen. Angka Durable Goods Order Amerika Serikat bulan Desember muncul di 5,6 persen yang lebih tinggi daripada yang diperkirakan pasar di 2,5 persen. Sementara angka bulan November direvisi naik menjadi penurunan sebesar 1,7 persen. Inisial Weekly Jobless Claim Amerika Serikat turun sebesar 6.000 ke 186.000 dalam minggu yang berakhir pada hari Sabtu minggu lalu. Para ekonomi memperkirakan inisial Jobless Claim naik ke 205.000 dari angka minggu lalu yang direvisi ke 192.000. Sementara itu dari Inggris terjadi penurunan yang tajam dalam data Core Producer Price Index Output yang muncul di 12,4 persen, lebih rendah dari angka sebelumnya 13 persen, dan dari yang diperkirakan pasar di 13,9 persen. Support terdekat menunggu di 1,2330 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1,2300 dan kemudian 1,2265. Resisten terdekat menunggu di 1,2400 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1,2450 dan kemudian 1,2550. Demikian rekomendasi Forex GBPUSD untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam Fibis! Salam Fibis!